Intro Ditemui di sela-sela kunjungan ke Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Ketua DPR RI Ade Komarudin mengutuk ras tindakan terorisme dengan mengebom gereja Okumene di Samarinda, Kalimantan Timur Ade meminta seluruh aparat intelijen negara meningkatkan lagi kinerjanya dalam mengatasi segala bentuk teror terhadap masyarakat serta bangsa dan negara aparat intelijen harus mampu mendeteksi ancaman teror, khususnya teror bom sebelum teror tersebut terjadi, deteksi dini juga mencegah terjadinya teror di kesempatan dan lokasi yang berbeda Ade juga meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas motif pengeboman gereja di Samarinda Intelijen sekarang semua intelijen negara ini harus bekerja keras supaya sebelum terjadi sudah terdeteksi terlebih dahulu yang pasti termasuk soal Direkturat Jenderal Imigrasi juga ini harus ketat negara harus memberikan perlindungan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat di kesempatan terpisah Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon juga mengutuk keras para pelaku pengeboman gereja di Samarinda, Kalimantan Timur Fadli menghimbau aparat penegak hukum harus melakukan pengawasan terhadap mantan narapidana khususnya narapidana yang bebas bersyarat Fadli juga menghimbau aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus pengeboman di Samarinda Pasti kita mengutuk ya apapun yang terjadi di Samarinda itu harus kita kutuk itu tidak sesuai dengan Pancasila kita yang paling penting adalah segera aja tangkap pelakunya dan motif di belakang itu apa gitu ya apalagi dia mantan narapidana yang pernah berbuat hal yang sama atau seperti itu kan harusnya ada pengawasan juga dari pihak aparat Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan